Hai welcome back to my another video kali ini aku pengen buat leker Holland nah kue ini tuh pernah happening sekali di masanya jadi kue itu perpaduan antara cookies dan cake gitu teksturnya jadi agak sedikit unik sih aku yakin kalian juga pasti pernah buat atau pernah ngerasain sebelumnya tapi kali ini aku pengen berbagi resep so tonton terus videonya sampai selesai aku menggunakan loyang 20x20 cm yang sudah dialasi dengan baking paper so guys berikut bahan-bahannya ada mentega kemudian ada terigu dan susu bubuk yang sudah diayak kemudian ada telur selanjutnya ada gula halus yang terakhir ada vanilla extract nah kita lanjut aja ke prosesnya pertama kita mixer dulu butternya sampai halus sampai lembut maksudnya kemudian masukkan gula halus nah ini dilanjutkan mixer sampai dia kembang putih pucat creamy jadi tekstur kue ini tuh yang aku bilang di awal perpaduan antara cake dengan kukis jadi agak chewy chewy gimana gitu terus tapi dia dibilang cake juga bukan cake dibilang kukis juga bukan kukis sih ya agak sedikit unik sebenarnya tapi karena penggunaan mentega jadi teksturnya itu lebih bateri gitu deh kalian cobain deh dan membuatnya ini sangat mudah nah ini dimixer sampai dia lembut pucat mengembang selanjutnya masukkan telur nah kira-kira tuh konsistensinya tuh seperti itu baru dimasukkan telurnya pilih telur yang masih segar ya jadi kuningnya masih bulat kemudian putihnya masih kental kemudian masukkan vanilla extract ini opsional aja kalau nggak ada juga nggak apa-apa tapi aku suka karena membuat aromanya itu lebih wangi gitu nah ini dimixer dengan speed rendah aja sampai tercampur rata selanjutnya selanjutnya kita masukkan bahan-bahan keringnya ada terigu dan susu bubuk nah ini dimasukkan secara bertahap jadi jangan sekaligus kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula aja nah ini diaduk sampai dia rata sesudah rata sesudah rata kita masukkan deh tuh ke dalam loyang yang sudah dialasin dengan baking paper nah ini diratakan jadi konsistensinya tuh seperti itu tidak cair seperti cake tidak juga padat seperti cookies jadi di tengah-tengahnya nah ini kita ratakan dulu nah disini aku menggunakan spatula seperti ini ini diratakan sampai benar-benar rata dan ingat covennya harus sudah dipanaskan ya disini aku pakai temperatur 165 derja celsius kemudian untuk meratakan permukaannya agar menjadi lebih halus aku menggunakan scraper nah seperti itu emang membutuhkan kesabaran ya saya jadi pelan-pelan aja nggak usah terburu-buru ini di scrap kayak gini diputer-puter gitu aja sampai dia halus permukaannya nah kira-kira sudah halus seperti itu kemudian kita ambil deh tuh yang namanya kuning telur nah kita mau oles di permukaannya jadi nanti tuh hasilnya tuh lebih cakep gitu lebih shiny nah ini dioles kuning telur sampai merata nah ini dioles ya 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 Nah kemudian aku menggunakan garpu nih untuk membuat motifnya Jadi kalau kalian biasa melihat Laker Holland itu seperti tikar gitu bentuknya Begini cara buatnya dengan menggunakan bantuan dari garpu Kemudian ditambahin deh tuh pemanisnya pakai kacang almond slice Kemudian dibakar 165 derajat celcius kurang lebih 30 menit Dan foil lah ini dia hasilnya agak sedikit burn karena aku menggunakan api atas bawah juga Jadi kalian kalau yang menggunakan api atas itu hati-hati ya Jangan sambil nonton drakor Nah ini sudah dingin kemudian dikeluarkan dari loyang dan bisa dipotong langsung dinikmati Gimana gampang kan cara buatnya selamat mencoba di rumah ya Kemudian terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Daaah